Rangkaian kampanye terbuka PDIP yang dilaksanakan hari ini digelar di Kabupaten Tabanan, Desa Bede, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting PDIP seperti Rano Karno, Hasto Kristanto, dan Eka Virastuti, selaku Bupati Kabupaten Tabanan, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Acara pertama dibuka oleh Rano Karno, lalu dilanjutkan dengan pemantauan oleh Megawati ke pasar murah yang diadakan oleh Panitia yang menjual sembako dan kebutuhan rumah tangga di wantilan Desa Pekeraman Bede. Sembongan Megawati di sana kurang lebih 30 menit, kemudian pergi ke tempat selanjutnya untuk mengunjungi puri keramitan di Tabanan. Bagaimana kami sampaikan, kampanye PDI Perjuangan akan menjadikan tiga hal. Yang pertama adalah jejak sejarah perjuangan bangsanya. Kita lihat Bali ini rohnya PDI Perjuangan. Bung Karno setiap menjalankan tanggal 17 Agustus seringkali merumuskan pidato kenegaraan di sini. Dan tadi juga kita mengunjungi puri, di mana di situ menjadi bagian dari simbolisasi bagaimana PDI Perjuangan begitu memperhatikan terhadap kebudayaan. Karena dari situlah juga muncul tradisi dari penari-penari Bali yang luar biasa, terkenal ke seluruh mancanegara. Dan juga yang kecil yang kedua kerakyatan, maka tadi menghadiri pasar murah. Dan yang ketiga panggung politik rakyat, di mana Ibu Megawati, Soekarno Putri, beserta Mbak Buwan dan Mas Rano Karno menjadi juruh kampanye nasional akan menyampaikan garis besar kebijakan PDI Perjuangan, termasuk ajakan untuk bersama-sama mendukung PDI Perjuangan agar Pak Jokowi bisa menjadi presiden nanti. Nah untuk itu kita melihat sambutan dari masyarakat Bali sangat positif. Bahkan ini menjadi dukungan arus bawah gelombang kedua. Ya sebagaimana dulu terjadi pada tahun 1999, terutama setelah Ibu Megawati mengeluarkan surat mandat yang menetapkan Pak Jokowi sebagai capres.